Api yang tak terpadamkan Markus 9, L43 dan L44 Dan jika tanganmu menyesatkan engkau, penggalah, karena lebih baik engkau masuk ke dalam hidup dengan tangan kuduk daripada dengan kuduk kedua tanganmu dibuang ke dalam neraka, ke dalam api yang tak terpadamkan. Di tempat itu, ulatnya tidak akan mati dan apinya tidak akan padam. Neraka, tempat di mana api tidak terpadamkan, adalah begitu mengerikan, sehingga bagaimanapun juga, setiap pengaruh dosa harus dilawan dan ditolak. Dosa harus dimatikan. Janganlah kita berhenti berperang melawan dosa dengan kuasa roh. Markus 9, L49 Karena setiap orang akan digarami dengan api. Setiap orang akan digarami dengan api dalam satu dari dua cara. Satu, oleh nyala api siksaan dalam kehidupan ini, yang datang kepada mereka yang sungguh-sungguh mengikuti Yesus Kristus. Atau dua, dengan api neraka dalam kehidupan yang akan datang, yang datang kepada orang yang menolak Yesus dalam kehidupan ini. Jika kita tidak akan ada yang lukut untuk digarami, waktu yang manakah kita akan pilih? Waktu dalam kehidupan ini? Atau kehidupannya akan datang? Mari, hindari api yang tak terpadamkan, dengan datang kepada Yesus Kristus dan meninggalkan dosa. Semoga, gue Yesus berkati.